Harapan kami adalah kegiatan ini tidak cukup sampai disini, selesai pelatihan tidak ada. Ujungnya kami berharap semua peserta didik pelatihan ini ke depan akan benar-benar dapat tampil jadi pemandu yang handal, profesional dan tentunya muaranya kepada datangnya, wisatawan lokal, regional bahkan mungkin internasional ke Kabupaten Banyuasini. Baik pemirsa Banyuasin TV, saat ini saya sedang berada di HPA Auditrium Balai Penelitian Sembawa dalam acara pelatihan pemandu wisata Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Banyuasin banyak sekali memiliki pariwisata yang ada. Terkait dengan hal tersebut, dunia parisata Banyuasin harus mampu mengeksplorasi semua potensi wisata yang ada sehingga dapat menjadi lokomotif perkembangan di Banyuasin. Para peserta didik ini kami berharap dapat memahami potensi yang ada di Kabupaten Banyuasin dan menginformasikannya melalui berbagai media untuk menjadi salah satu sarana promosi pariwisata Kabupaten Banyuasin. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin, Bapak Insinyur KDD Pradiawan MSI. Kami baru saja melaksanakan pembukaan kegiatan pelatihan pemandu pariwisata terpadu Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Kegiatan ini ke depan tentu kami berharap akan lebih ditingkatkan lagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan dana alokasi khusus yang dibiayai dari sumber anggaran APBN. Tentu ini satu langkah terobosan yang dilaksanakan oleh Disporapar tanpa menghadapkan sumber pendanaan APBN Murni. Barangkali ini yang perlu ke depan lebih diintensifkan lagi. Lalu kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 65 peserta dari beberapa kecamatan yang kami anggap potensi untuk dikembangkan pariwisata di Kabupaten Banyuasin. Harapan kami adalah kegiatan ini tidak cukup sampai disini selesai pelatihan tidak ada. Ujungnya kami berharap semua peserta didik pelatihan ini ke depan akan benar-benar dapat tampil jadi pemandu yang handal, profesional dan tentunya muaranya kepada datangnya. Wisatawan lokal, regional bahkan mungkin internasional ke Kabupaten Banyuasin ini cikal bakal kegiatan pelatihan pemandu wisata Kabupaten Banyuasin. Harapan kami ke depan. Dari Balai Penelitian Sembawah, Rora Yolanda dan Tim Liputan Banyuasin TV melaporkan. Banyuasin TV, happy tour! Terima kasih telah menonton!